Hai, siswa-siswi teknik elektronika industri. Selamat datang di video pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai rangkaian filter. Tetap ikuti video ini hingga akhir ya. Rangkaian filter memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai aplikasi, mulai dari penyaringan sinyal audio dan video hingga pengolahan data dalam sistem komunikasi. Dengan mempelajari berbagai jenis filter, seperti filter low pass, high pass, band pass, dan band stop, serta komponen dan prinsip kerjanya, Anda akan dapat memahami bagaimana sinyal dapat diproses untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam desain elektronik. Selamat belajar ya! Melalui modul ini, tujuan pembelajaran akhir yang akan kita capai adalah peserta didik mampu merancang dan melakukan simulasi macam-macam rangkaian filter dengan menggunakan aplikasi Protos, serta dapat menganalisi sinyal yang dihasilkan oleh rangkaian low pass filter, high pass filter, band pass filter, dan band stop filter. Oke, kita mulai ya! Rangkaian filter adalah sistem elektronik yang dirancang untuk memproses sinyal dengan cara memilih atau memisahkan frekuensi tertentu dari sinyal yang lebih kompleks. Tujuan utama dari rangkaian filter adalah untuk mengizinkan frekuensi-frekuensi tertentu melewati filter sementara mengurangi atau menghilangkan frekuensi yang tidak diinginkan. Dengan kata lain, rangkaian filter berguna untuk menyaring sinyal pada frekuensi tertentu, sesuai kebutuhan. Banyak fungsi rangkaian filter dalam produk elektronika. Jika diklasifikasikan, penerapan itu terdiri dari enam kelompok yaitu sebagai berikut. Satu, pengontrol frekuensi atau sinyal pada sistem audio, sehingga terdapat nada bass, treble, dan pengaturan volume. Dua, pengatur bandwidth, yang berfungsi mengatur sinyal pada frekuensi tertentu. Tiga, peningkatan sistem kendali, dengan memperkuat atau melemahkan sinyal. Empat, peningkatan kualitas sinyal, dengan meningkatkan sinyal sesuai keperluan. Lima, pemrosesan sinyal, dengan memilah dan memilih sinyal pada frekuensi tertentu. Enam, pengendalian interferensi, dengan menghilangkan sinyal yang tidak diperlukan. Untuk itu, kalau kita kelompokkan rangkaian filter berdasarkan fungsinya, maka rangkaian ini terbagi menjadi empat, yaitu Satu, rangkaian low-pass filter, yang berfungsi menghasilkan sinyal dengan frekuensi rendah. Dua, rangkaian high-pass filter, yang berfungsi menghasilkan sinyal dengan frekuensi tinggi. Tiga, rangkaian band-pass filter, yang berfungsi untuk memilih sinyal pada frekuensi tertentu. Empat, rangkaian band-stop filter, yang berfungsi untuk memotong sinyal pada frekuensi tertentu. Dengan memanfaatkan komponen-komponen elektronika, kita dapat membuat rangkaian filter sesuai dengan kebutuhan. Sekarang coba Anda cermati gambar skema rangkaian untuk masing-masing rangkaian low-pass filter, high-pass filter, band-stop filter, dan band-pass filter. Komponen apa saja yang terdapat pada masing-masing rangkaian? Berikut contoh penerapan rangkaian filter pada produk elektronika. Cukup luas penerapannya, diantaranya digunakan pada perangkat audio seperti amplifier, tip recorder, dan radio. Kemudian digunakan pada sistem komunikasi yaitu pada perangkat telepon, lalu digunakan pada perangkat televisi, serta pada perangkat catu daya atau power supply. Dan masih banyak contoh penggunaan lainnya. Nah, sekarang menurutmu, seberapa besar pengaruh penemuan rangkaian filter terhadap kemajuan di bidang teknik elektronika? Demikian materi kita kali ini, mengenai rangkaian filter, konfigurasi rangkaian, serta contoh penerapannya. Semoga bisa dipahami ya, dan sampai jumpa lagi di materi lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Terima kasih sudah menonton!